mulai ohayo gozaimasu ohayo sensei kita melanjutkan untuk yang top 9 kemarin yang masih belum selesai ya bukunya dilihat kita melihat di halaman 48 ya kemarin kan yang nomor 5 ini sudah yang 5 sudah nah kita disini yang ke-6 kita disini ada takusang takusang disini diartikan banyak ya dikasih orang diartikan banyak arimas diartikan mempunyai jadi wata siwa oka nega takusang arimas artinya saya mempunyai banyak uang ya saya mempunyai banyak uang yuk nah disini kalian tinggal merubah sebelum arimas ya sebelum arimas ya sebelum arimas ini kalian ubah dengan A, B, C, D yang kalian harus paham untuk yang C dan D itu harus bentuk negatif arimas disini kata sifat kata kerja maaf arimas disini kata kerja ya bentar mas yuk di dalam yuk coba mas tanisa dengan kalimat kata siwa oka nega takusang arimas nah takusang disini diartikan banyak saya mempunyai banyak uang nah sekarang diartikan skosi lah maaf pesakata ini dulu sudah mengerti sudah tahu artinya skosi diartikan sedikit sedikit jensei ya sedikit 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 50 yen 50 yen 50 yen jensei jensei tidak kalau tidak negatif sama sekali sama sekali tidak amari amari tidak tidak begitu benar ya tidak begitu benar ya sebab sekarang Tari Sang dengan menggunakan soal yang A dulu watashiwa watashiwa neko ga sukosi imas sukosi imas tapi disini kalau untuk neko enggak pas ya karena disitu nanti kita artikan saya mempunyai sedikit kucing ya untuk imas disini adalah keberadaan suatu benda yang bendanya itu kan mudah dihitung ya nanti kalau yang sukosi itu sedikit tetapi sesuatu hal yang susah dihitung kalau kucing kan bisa satu ekor dua ekor tiga ekor empat ekor gitu kan nah kalau yang sukosi ini sesuatu ya susah dihitung atau kalau jumlahnya itu sedikit tapi sedikitnya itu enggak gampang menghitungnya gitu oh berarti ini senseh watashiwa nihon goga sukosi wakaris gitu bisa wakarimas benar seperti itu ya watashiwa nihon goga sukosi wakarimas saya mengerti sedikit bahasa Jepang nah kan sedikitnya enggak bisa tak hitung seberapa ya iya oh yang susah ya kresang dengar gojuek kalau bingung masih bingung boleh loh cuman mengganti takusang aja boleh loh kalau kalau mau coba senseh kalau misalnya diganti jadi kalimat tunjuk gimana senseh kalau seperti kalau itu ditambahin buku ini harganya 50 yen nah itu untuk buku ditambahin harga buku ya jadi langsung kono hong gak kono hong no nedang gak gojuek es ya jadi boleh menggunakan kata kerja boleh tidak untuk harga tadi bahasa Jepangnya nedang ya harga jadi kono hong wak kono kore wak maaf ya kore wak hong no nedang gak gojuek enggak ya seperti ini kono kore wak atau langsung langsung boleh jangan pakai ini langsung boleh kita ya kono korek kom nedang ga gojuek enk sejad seperti ini ya kono kom kom nye dang gojuek Boleh seperti ini, dalam bahasa kita kita mengartikan harga buku ini Rp50.000, penghargiannya seperti itu. Ya, jadi penyambutannya gak bocuk ente. Atau umpamanya dengan soal yang tadi aja, keresang. Jadi, menggunakan yang watashi wa oka nega takusang arimas. Nah, di sini gojueng ini langsung kamu masukkan ke dalam takusang. Langsung mengganti takusang, yuk coba. Watashi wa oka nega gojueng arimas. Ya, seperti itu. Watashi wa oka nega gojueng arimas. Artinya, saya mempunyai Rp50.000. Saya mempunyai uang Rp50.000. Seperti itu. Ya, sekarang yang negatif, wanita. Dengan kalimat C, zeng zeng. Watashi wa oka nega gojueng arimas. 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 Saya sama sekali tidak bisa bisa inggris. Iya, tidak mengerti. Wakari mas diartikan mengerti. Wakari mas, zeng. Tidak mengerti. Oh iya. Ya, keresang dengan amari. Bebas, keresang. Ya, jadi silakan penggunaan rumus ini tuh menggunakan nani-nani wa, nani-nani ga. Terus kata bantunya amari, baru ketemu kata kerja negatif. Begitu, rumusnya. Baik, zeng zeng. Ya. Hmm. Harus why ya, zeng. Ya, betulnya. Betul subjeknya ya. Boleh loh ya. Kalau bingung dengan subjeknya. Harus zeng zeng. Komanya bingung dengan subjeknya. Subjeknya dijadikan satu. Dijadikan no. Ya, suatu arti. Dijadikan satu. Boleh. Boleh. Baik, zeng zeng. Tony san no ramen ga. Amari oishi kunai desu. Halo, kalau ini Tony-nya dijadikan subjek. Oishi kunai. Tony san. Ya. Tony san. Wa. Terus. Ramen ga. Hai. Amari. 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 Oishi kunai. Tony san. Ini maksud bahasa indonesianya mau bilang Tony tidak begitu suka ramai atau mi. Tony. Tidak begitu enak atau tidak begitu ya tidak begitu kata-kata. Yang kedua. Mi toni tidak begitu enak. Nah. Tadi kalau yang mas Chris pakai yang mi toni tidak begitu enak, mi sama Tony jadikan satu arti. Mi sama Tony, ini rumusnya menggunakan nani nani no. Nani nani ga. Ya. Terus. Karena disitu kata sifatnya. Negatif. Dikasih. Dikasih. Ada ga. Dikasih amari. Ishi. Iyi. Ya. Tinggal meneruskan makan bahasa kan. PerЕТ company ya. Tony san no ramen ga. Amari. Oishi kunai. Iyi. Oishi, oishi. Jelas disini Karena ada kata amari Contohnya harus negatif Jadi Mi Kepunyaan Tony Tidak begitu enak Tapi kalau Tony Tidak begitu suka ameng Tony Samwa Ameng gak Amari Supi Suki adalah kata sifat Nah Ini yang Arti dalam bahasa kita Tony Tidak Begitu Suka Ameng Atau mi Tony tidak Suka Begitu Suka Tidak begitu Suka mi Tony Samwa Rameng gak Rameng gak Amari Supija Arimasen Tapi kalau yang Tony Sangno Rameng gak Amari Oisigunan Rameng Tony Tidak begitu enak Ya Jadi rumus ini sebenarnya Intinya cuma ada di Amari aja Amari Yang disitu bisa diganti Kata sifat Ataupun kata kerja Yang tata-tatanya negatif Yang tata-tatanya negatif Paham Paham Mengerti Paham Paham ya Jadi penggunaannya Seperti itu Oke Lanjut Yang ketujuh ya Nihongo Yoku Anak tawa Nihongo gak Wakarimas Ya Jadi Yoku disini Diartikan baik Ya Diartikan baik Nihongo Anda Anak tawa Nihongo gak Wakarimas Apakah Anda Mengerti Bahasa Sepang Hai Yoku Wakarimas Ya Mengerti Baik Ya Jadi Pertanyaannya Pake Anak tawa Nihongo Gak Wakarimas Ya Disini Pake kata kerja Wakarimas Ya Nah disini Nanti Kalian juga Harus paham Kita Panteng Atau kita Kesih Kata bantu Sukosi Amari Amari Yoku Mojirong Zeng Zeng Nah disini Harus Mengerti Oh yang ini Paketannya sama Positif Oh paketannya sama Negatif Nah ini terjadi Kaiwa Kita akan menjadikan Kalimat ini Menjadi Kaiwa Ya Yang pertama Mas Tony Membuat Kaiwa Seperti kalimat Contoh Pertama Dengan Kanji Nanti Mas Chris Menjawab Dengan Sukosi Ya Sukosi Yuk Oh iya Kuris Kanji Gak Wakari Maska Kanji Gak Wakari Maska Maka jawabannya Mas Chris Ada kata Sukosi Sukosi Langsung Nempel Dengan Kata Kerjanya Langsung Sukosi Ya Seperti itu Ya Jadi Chris Apakah Chris Mengerti Huruf Kanji Ya Terus Dijawab Hai Sukosi Wakari Mas Ya Mengerti Sedikit Ya Mengerti Sedikit Huruf Kanji Ya Jadi Sukosi Tidak Bisa Bentuknya Negatif Sukosi Wakari Maseng Gak Boleh Sukosi Wakari Mas Ya Ya Sekalian Sekarang Ganti Tanya Mas Chris Tanya Ke Mas Tony Menggunakan Hiragana Man Sebah Ton Sinmen Sir Bilang incorrect owitz Bakari Wah Eh oh Terima kasih Coba tadi diulangin Mas Tony, Mas Chris Oh, baik saja Tony sanwa Hiraga naga Wakarimasuka Ayo, dijawab Amari Mas Tony harus ngerti Paketan antara Amari Dengan Sukoshi Kalimat negara Amari Iye Jawabnya Jawaban di depannya Paketan gitu ya Iya Dan disini Rumus yang digunakan Hai Terus nanti disitu diganti Tata bantu ya Nah itu tadi Sukoshi atau Amari ya Tata bantu Kata bantu Kalau disini untuk Yang bentuknya positif Ya Berarti disini nanti Kata bantu Terus ketemu Kata kerja Positif Ya Ketemu Kata kerja Positif Tapi Kalau disitu nanti Ketemu Iye Ketemu kata Bantu Amari Denzeng Bisa Langsung Ketemu Kata kerja Negatif Rumusnya Ini yang digunakan Ya Coba Berarti jawabannya Pak Man Soni tadi Iye Amari Wakari Maseng Iye Amari Wakari Maseng Ya Ini Ini rumus Hai Positif Iye Negatif Kata bantu Menyesuaikan Ya Kata bantu Menyesuaikan Oke Terus Menggunakan Yang C Ya Yang C ini Taipu No Cukai Kata Taipu Ini Mesin ketik Sejaman dulu Ya Cukai Itu memakai Kata Suara Ya Ini Ini Rumus Baru Ya Jadi Nani Nani Kata Itu Diartikan Cara Ya Nani Nani Kata Itu Diartikan Cara Nah Rumusnya Disini Sebuah Kata Kerja Ya Kata Kerja Ditambah Kata Ya Nanti Diartikan Dalam Bahasa Kita Cara Apa Cara Kata Kerjanya Dan Disini Cara Mengubah Kata Kerja Ini Atau Cara Disini Sangat Simple Sangat Jampang Karena Disini Yang Sudah Kalian Fahami Contohnya Yaitu Makan Ya Tapi Mas Ya Tapi Mas Ya Kan Nah Pada Waktu Kita Merubah Ya Menjadi Cara Makan Ya Kita Menjadi Cara Makan Itu Kata Kerjanya Tinggal Dihilamkan Mas Masnya Diganti Kata Mempunyai Cara Makan Gajah Ya Ini Ini Tambahan Tambahan Buat Kalian Ya Coba Tani Sang Kata Kerja Apa 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 Kata Kerja Apa Muka Nomuka Cara Minum Cara Minum Iya Iya Nomukata Bukan Minum Disini Disini Minum Apa Minum Nomi Mas Iya Nomi Minum Nah Kalau kita Usah menjadi Cara Minum Mas Nomi Kata Langsung Aja Langsung Aja Nomi Katang Cara Minum Ya tidak Kita Masnya Aja Yang Dikalang Apa Contohnya Oh Iya Iya Coba Kalau Mas Tres Contoh Kata Kerja Halo Sensen Contoh Kata Kerja Oke 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 Kerja Kaimas Jadi Kaikata Iya Kaikata Itu Juga Ada Jadi Tambah Ada Waktu Kalian Tidak Ngerti Taranya Tapi Kalian Sudah Mengerti Kata Kerjanya Masnya Ilang Ditambahin Kata Itu Akan Menjadi 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 Suatu Kata Tara Dalam Bahasa Kita Nanti Rumus Yang Digunakan Disini Tulis K Minum Teh Tara Minum Teh Jepang Bagaimana Nah Jepang bagaimana? Maka bahasa Jepangnya Tekst Jepang itu Oca Ocano Nomi kata Waduh Rizka I Ocano Nomi kata Waduh Rizka Ya coba Buat kalimat seperti ini Bebas Ya siapa dulu Rizka Untuk menulis Cara Cara menulis Apa? Ini aku dua baris Cara menulis Menulis Cek Cek Ya masuk Ya Terus Sunsi Ya Jadi bagaimana Artinya Jadinya Kanji No Menulis itu Kaku Kaku kata Kan menulis Kaku kata Tetap 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 Kaki 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 Kata Iya Waduh Rizka Ya Bahasa Indonesia Dulu Mas Tonisa Kalau Cara Cara Belajar Belajar Bahasa Jepang Bagaimana Ya Itu pakai Itu enggak Sengsi Mau tanya Narai Kata Atau Thank you Thank you Thank you Si mas Ini belajar Berarti Kata Gitu Yang dipakai Ini mas Thank you Sata Berarti Sekarang Nion Nion Gono Ben Kyo K Ben Kyo Si Atta Bang Kyo Sikap Waduh Deska Iya Ya Mereka Nanti akan Mengajari Gimana Gitu Aja Jadi Ini Tambahan Aja Bahwa Untuk Menggunakan Cara Mas Nya Hilang Nanti Dilatih Dengan Beberapa Kata kerja Yang sudah Kalian Hawal Ya Oke Ya Ya Tati Berarti Disini Yang tanya Mas Tony Menjawab Menjawab Dengan Hai, yoku wakarimasu, berarti ngerti banget, ngerti sekali, jadi nanti kalau suruh ngajari, bisa. Ya, Chris bertanya kepada Tony, dengan ini, Tony-san wa ego ga wakarimasu ka? Tony-san menjawab? Hei, mochiron wakarimasu. Iya, mochiron diartikan tentu saja. Ya, diartikan tentu saja. Ya, itu nanti dalam bahasa percakapan kadang kita ga usah mengikuti kata kerjanya. Mochiron desh. Ya, jadi sesuatu hal yang pasti ya, tentu saja. Jadi, makanya saya bertanya kepada Chris-san, Indonesia bu ga wakarimasu ka? Hai, mochiron desh. Ya kan? Apakah Chris ngerti bahasa Indonesia? Oh iya, jelas tentu, saya orang Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi, seperti jawaban mochiron desh atau mochiron wakarimasu. Ya, Tony-san. Ya, Tony-san. Tanya ke Chris pakai ini. Hasi di sini diartikan sumpit. Cukai itu berasal dari Cukai Mas. Yang diartikan memakai. Ini di sini. Ehh, kuris itu sama. Cek, cek. Dan itu. Ya, ya. Ilang, design saya. Namanya? Suaranya? Suaranya hilang. Sekarang bisa mendengar? Ehh. Masih. Bisa, design saya, bisa. Terima kasih. Iya, zeng-zeng wakari masen. Iya, iya. Zeng-zeng wakari masen. Jadi, apakah Chris mengerti cara memakai, ya, jadi cukai mas itu memakai. Apakah Chris mengerti cara memakai sumpit, hasilnya sumpit. Iya, zeng-zeng wakari masen. Tidak sama sekali, enggak ngerti. Di sini kalian... Sukai mas itu memakai. Iya. Jadi, hasil di sini diartikan sumpit. Sukai mas itu memakai. Ya, jadi, silakan untuk mulai sekarang. Kalau misalnya pakai baju juga, sukai mas gitu. Iya, sukai mas itu memakai. Jadi, kalau cara memakai, ya, masnya hilang. Ya, untuk berubah menjadi... Sukai... Seperti ini. Misalnya mau pakai baju, kita juga senang-senang pakai sukai mas, ya. Boleh, iya. Cara memakai baju. Jadi, sukai mas ini umum nanti penggunaannya. Cara apa, ya. Cuma mereka kalau untuk motor atau sepeda, pakainya naik mereka nanti. Menurima. Bukan cara memakai sepeda, ya. Tapi cara naik sepeda, cara naik motor, gitu. Penggunaannya seperti itu. Ya. Ya, cara ini tambahan buat kalian sih. Humus baru ini sebenarnya. Oke, sampai di sini. Mengerti, paham? Untuk koneksi gimana ini? Paham, sudah. Ya. Untuk koneksi aman? Koneksi sekarang aman. Aman ya untuk sekarang. Aman kalau sekarang. Sekarang aman. Ini karena cuma dua strip punya saya, sih. Dua strip ya, tapi aman ya. Enak apa-apa. Kita masih ada sekitar satu menitan. Nanti kita menyelesaikan yang di bawah ini, ya. Jadi, kita akan mencoba menambahi kalian dengan deskara. Karena. Ya, kita akan menambahin dengan karena. Kita akan nanti rumus menggunakan karena. Jadi, Nani-nani Deskara. Ya. Nanti Kalau Juga bisa ketemu dengan kata kerja. Maskara. Ya, jadi Semua artinya kita artikan Karena. Ya, ini kata benda Atau kata-kata sifat. Ketemunya Desk. Anak. Ketemunya Desk.